Intro Hai guys, kembali lagi bersama aku Rick S&T Di video kali ini akan sedikit berbeda dari konten aku sebelumnya Seperti yang kalian tau, kalau aku tuh sering review-review villa atau tour-tour villa ya Nah kali ini aku lagi pengen cari-cari properti di daerah Bali Salah satunya adalah villa-villa di Bali yang ingin dijual Dan juga aku ingin lakuin video ini supaya kalian di sana bisa lihat Villa-villa di Bali atau properti-properti di Bali itu seperti apakah bentuknya Harga pasarannya berapa dan ya kelebihannya apa aja Sekarang aku akan tour villa dengan 2 kamar yang sangat luas dan bagus banget guys Daripada penasaran, mari kita cek aja yuk Let's go! Guys, baru masuk udah kelihatan hijau-hijau Sebelum aku mulai, aku akan jelasin kalau villa ini tuh ada 2 kamar Luas tananya adalah 420 meter atau 4,2 area di Bali ya Dan harganya kisaran 4,7 emang Jadi kalau harga sih mungkin bisa naik atau turun ya tergantung kapan kalian nanyanya Yuk masuk dulu yuk! Guys, ini luas banget ya Ini tananya kan 420 meter jadi ya luas banget Ada tamannya juga disini luas banget Dan mungkin kita akan masuk ke daerah ruang tamu dan juga kitchennya guys disini ya Aku suka sih ornament-ornamentnya tuh Bali-bali vibe antara tradisional dan juga modern Ada kayu-kayunya gitu Disini ada dining table buat 6 orang luas banget Ini meja prepare-prepare gitu ya untuk masak-masak supaya lebih bersih dan lebih apa ya bagus ya Dan juga ada kitchen setnya disini lengkap Jadi kalau kalian beli villa ini tuh udah lengkap dengan barang-barang yang ada Terlanjut lagi di sebelah sini ada ruang tamu atau ruang santai yang luas banget Lihat aja sofanya Ada kursi ini sih Gokil nih Kalau lama nggak pernah lihat kursi kayak gini ya Wow Keren Asik juga Aku tertarik juga sih dengan properti-properti kayak gini ya Makanya aku sengaja buat video kayak ini karena aku juga suka lihat-lihat properti Bisa cari inspirasi dan juga kalau ada properti yang bagus dan worth it Kenapa enggak gitu Siapa tau aku juga mau beli gitu loh guys Tapi aku sukanya sih ornament-ornamentnya loh Iya Di bagian atasnya juga ada lampunya kayak gini nih Dari bambu gitu loh Ada kipas angin Dan kipas anginnya pun apa ya Masuk ya gitunya ya Desainnya masuk Ada apa tuh kayak lampu-lampunya Keren sih detailnya Jadi villanya ada dua kamar Kita cek dulu kamar yang pertama di sebelah sini guys Jadi bangunannya kayak terpisah gini ya Nah kok kalian nanya kenapa bangunannya terpisah-terpisah Ada kamarnya satu bangunan Dapur dan ruang tamunya satu bangunan Karena rumah Bali itu biasanya gitu Tipe-tipe rumah Bali ya Pisah-pisah gitu guys Jadi lebih apa ya Local vibe Dan juga lebih ciri khas-ciri khas Balinya tuh kerasa Dan aku lebih suka sih Jadi nggak terlalu berisik Contohnya ya Kalau biasanya di rumah itu Ruang tamu kan biasanya lebih rame Ada yang nonton Ada temen-temen ngobrol-ngobrol Ada tamu gitu ya Yang dateng biasanya rame Suaranya berisik Karena bangunannya terpisah dengan kamar Kalau kita yang di kamar Itu nggak terlalu kedengeran Itu bagus sih Ini dia Kamar yang pertama Oh my god Bagus Aku suka dari awal itu Konsepnya tuh terbuka ya Kacanya luas-luas kayak gini Full bisa dibuka Ini juga ya Di sebelah sini Saya tutup dan juga dibuka Pemandangannya hijau-hijau Sawah-sawah gini Kalau yang mau beli sih Cocok buat rumah kedua Buat santai Ataupun buat yang invest Karena tempat ini bisa langsung Disewakan ke orang guys Langsung ke Airbnb Atau Ya kemana aja Terserah kalian Ini langsung bisa Dipake dan disewakan Kasurnya ini king size Jadi luas ya Ada ornamen kayak gini Ini temanya sih sama ya Tema-tema Tradisional Modern gitu ya Dan juga minimalis Nah disini itu Ada toilet dalamnya guys ya Jadi Sudah ada setiap kamar Kayaknya ada ya Ini toiletnya sih impian ya Impian-impian banyak orang Bali 5 Lihat nih bedtapnya disini Luas Gede Dan lihat aja bedtapnya Ada apa ya Tumbuhan-tumbuhan Jadi estetik banget ya Dan juga disini ada wastafelnya Seperti yang kalian bisa lihat disini Luas Gede Ini kayu kayaknya ya Oh keren Oh iya guys Nanti akan aku taruh Kontak orang propertinya Jadi kebaikan yang ingin nanya Ataupun tertarik Ingin nawar-nawar Kayaknya masih bisa deh Nanti kalian bisa kontak aja Atau cek description box Nanti akan aku tulis detail Aku akan simpen detail disana Karena kalau kalian beli ini pun Masih bisa kalian apa ya Pengen bangun sesuatu Masih bisa gitu loh Karena tanahnya luas banget Seperti yang bisa kalian lihat Disini itu ada private pool guys Dan ini poolnya tuh Kayak infinity pool gitu guys Plong gitu ya Langsung kayak ke tebing gitu ya Mantep kan Dan juga ada saungnya nih guys Yeay Tempat santainya Saung-saung Bali Ini bener-bener temanya Tema Bali banget nih Nah guys Poolnya juga luas ya Nih Kalian lihat Wow Infinity pool loh Keren Dan juga ada tempat lagi Buat nyantai lagi disini Oke lanjut Adalah ke kamar keduanya ya Oh sebelum ke kamarnya Kayaknya kita lihat view-nya dulu nih Guys Luas banget nih Lihat nih Disini masih ada space Kayak buat nyantai-nyantai Ini kayak balkonnya gitu lah ya Dih balkonnya Dan lihat view-nya guys Hijau-hijau gini Bagus Ini kamarnya Seperti tadi konsepnya juga kurang lebih sama ya Kaca-kaca semua Dan ini pelong Jadi walaupun ditutup ya Tutup kayak gini guys Kita masih bisa melihat Pemandangan di luar Ini kayaknya lebih hemat listrik ya Nggak usah nyalain lampu terus Dan juga lebih seger udaranya guys Kurang lebih sama ya Seperti kamar yang pertama Kamar keduanya kurang lebih sama Dan ini toilet nih guys Taraaa Walaupun tadi kurang lebih sama ya Tetap aja aku Tetap apa Amazing guys Dengan kamar mandinya Kamar mandinya sama Semi outdoor ya Tapi tenang Nggak akan kelihatan sama orang ya Kecuali ada drone Tapi nggak mungkin ada drone disini Soalnya Tetangga-tetangga tuh kosong guys Apa Sawah-sawah semua Washtuffle-nya juga Sama persis Cuman ini washtuffle-nya cuma satu Ya kalau kalian mau tambah sih juga bisa ya Tinggal tambah sendiri Dan juga ada toiletnya disini Terpisah gitu ya Jadi itu luas tanah ini adalah 420 meter Dan bangunannya luasnya 200 meteran Tapi disini juga ada tanah lebih ya Atau tanah yang masih bisa kalian beli Kalau mau Sekitar 150 meter Jadi itu ada tanah lebihnya di bagian bawah Ayo kita turun ke bawah dan lihat tanah yang bisa kalian beli juga Kalau mau gitu ya Kalau kalian beli tanah ini Kalian bisa bangun sesuatu Mungkin bangun kamar lagi Atau tempat nyantai Atau apapun yang kalian inginkan Ataupun kolam renang juga bisa sih Jadi kolam renangnya Apa ya Berlapis-lapis ya Nah guys Kurang lebih seperti itu Villa dengan harga 4,7 emang Nah Baik kalian yang ingin tahu infonya Seperti yang tadi aku bilang Kalian bisa cek aja Ini aku kasih kontak personnya Yang bagian propertinya Kalian bisa hubungin Nanya-nanya Silahkan disana Menurut kalian menarik gak konten seperti ini? Kalau menarik Aku akan buat lagi Lebih banyak ke depannya Soalnya sih aku suka ya Suka tour-tour rumah-rumah Atau villa-villa yang bagus gitu loh guys Oke deh I'm Rick S&T See you in my next video guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax